Natalnya Sosis Halo, Cis. Kita nonton Donat Ranger bersama ya. Edisi khusus Natal akan dirilis besok. Baiklah, sampai ketemu ya. Tuan Brent, apa yang akan kulakukan di hari Natal? Aku akan pergi ke acara pesta perkumpulan tukang cukur. Wow, perkumpulan tukang cukur. Aku yakin mereka hanya mengundang tukang-tukang cukur terbaik di kota ini. Aku rasa tidak. Potato chip juga diundang. Hmm, apa yang harus kubawa ke sana? Aku harus beli sesuatu yang tidak biasa dipilih di potato chip. Hah, tidak ada yang bagus juga di sini. Cukup, ada apa? Aku membeli gaun untuk pesa Natal yang akan kuhadiri. Tapi yang ada di sini semuanya jelek. Hmm, masalahnya bukan gaun. Kalau kau punya penampilan sempurna seperti aku, kau pasti akan cantik dengan gaun apapun. Ya, kau benar. Eh, sosis. Apa yang kau lakukan di hari Natal? Oh, iya. Karena sosis tinggal di tempat cukur, kau akan menghabiskan Natal sendirian, ya? Rasanya itu sangat membosankan, ya? Aku pergi dulu. Selamat menikmati hari bahagia kalian. Selamat Natal semuanya. Sosis, jadi anjing yang pintar, ya? Selamat Natal. Jangan lupa makan biskuitmu, ya? Apa ada orang? Aku hanya lewat. Bisakah kau buka pintunya? Oh, saus sage yang manis. Aku krim bread santa. Ya, masalahnya kakinya kukirinderku patah. Apakah kau punya perbank? Aku ucapkan terima kasih banyak. Tapi dia tidak akan bisa menarik kereta luncurku dengan kaki yang patah. Apa yang harus kulakukan? Ada begitu banyak anak-anak yang menunggu hadiahku. Dan tidak akan ada yang mendapatkan hadiah dari santa tahun ini. Ini akan jadi Natal yang sedih dan murah bagi semuanya. Aku yakin. Kau? Apa kau yakin? Menarik kereta luncur santa tidak mudah, kau tahu? Kau benar-benar tidak perlu melakukannya. Tapi aku ucapkan terima kasih banyak. Saus tomatnya bersinar dalam gelap. Saus tomatnya akan terangi jalanmu. Baiklah, ayo kita jalan. Apa kau siap? Ho, ho, ho! Ya, pria ini bernama Brett. Dia tukang cukur. Aku rasa gunting adalah hadiah yang sempurna untuknya. Wow, dia sudah punya gunting bermerak. Luar biasa. Lalu apa yang harus ku hadiahkan padanya? Oh, Tuan Brett membutuhkan sebotol jus anggur pesta ya. Nona muda manis seperti Choco pasti akan suka boneka beruah. Hmm, oh begitu. Nona Choco lebih suka gaun daripada boneka ya. Wilk, why? Pemuda, baik hati, penuh kasih sayang, tapi tidak terlalu pintar. Hmm, aku akan berikan ensiklopedia. Semoga kau belajar. Oh, ho, jadi begitu. Wilk lebih suka DVD Donut Rangers daripada buku. Terima kasih sudah beritahu. Hmm, kau sembuh dengan cepat. Kau bisa terbang atau tidak? Dengar nak, kau benar-benar membantuku. Aku bisa membagikan hadiah kepada yang lain. Kau sudah lakukan tugasmu dengan baik, jadi akan kukabulkan apa yang kau inginkan. Katakan. Beritahu aku sayang, apa yang kau inginkan? Jadi itu, akan kukabulkan. Wah, ternyata tau. Wah, asik. Hai, Cis. Aku mendapatkan DVD Donut Rangers dari Sitar kelas. Wah, luar biasa. DVD-nya kelihatannya menarik. Benar. Aku sangat terkejut karena ini. Di mana kita harus menontonnya ya. Ah, sosis sendiri yang di tempat cukur. Bagaimana kalau kita menonton DVD-nya di tempat cukur saja? Itu saja. Sosis. Rasanya geli. Coko, kenapa kau di sini? Aku mengkhawatirkan, so. Maksudku, pesannya telah dibatalkan, jadi aku pulang. Bagaimana denganmu? Kenapa kau ada di sini? Aku mengkhawatirkan, sosis, jadi aku datang ke sini untuk menemuinya. Sosis, aku datang. Apa yang sedang kalian lakukan di sini? Kami mau khawatirkan sosis, jadi kami datang. Bagaimana denganmu, Tuan Brad? Aku datang untuk memeriksa pajak akhir tahun. Apa yang kau pegang itu, ha? Oh, ini. Ini DVD Donut Ranger. Ayo kita tonton bersama-sama. Aku bawa biskuit. Ayo kita makan sama-sama. Ayo kita minum jus anggur ini bersama-sama. Ya ampun, kau kenapa Tuan Brad? Kau benar-benar murah hati hari ini. Apa? Dasar anak-anak, memangnya ada yang aneh dengan aku. Ini luar biasa ya. Kita merayakan Natal bersama-sama di tempat cukur. Ya, ini benar-benar tidak seperti biasa. Yang paling aku inginkan adalah merayakan Natal bersama Tuan Brad, Will, dan juga Cokong. Oh, begitu. Jadi itu keinginanmu. Baiklah, tidak jadi masalah. Iya, meskipun tidak biasa, aku sangat senang di hari Natal ini. Karena kalian semua mari bersulang. Selamat Natal untuk semuanya. Selamat Natal. Tuan Brad dan Baget, bagian satu. Hei, Bagutte. Kau, kau pota tocit? Ya, kau sudah lama tidak kesini. Kenapa kau memanggilku? Apakah kau kenal dengan Brad? Roti? Aku kenal dia. Selamat ya, Tuan Brad. Apa rahasia terpilih sebagai pemangkas rambut terbaik di kota Roti? Rahasia apalagi yang aku miliki. Selain mempunyai sepasang mata yang memahami setiap rambut pelanggan, dan otak kreatif yang selalu bisa menciptakan tata rambut terbaik. Dan setulih jari yang aku miliki, yang punya kecepatan yang melepihi yang lain. Hah? Itu rahasianya. Aku rasa. Wah, kau memang luar biasa. Sekarang sudah selesai wawancaranya, Tuan Brad. Bagaimana dengan dia? Apa yang dia lakukan di sini? Eh, maksudmu, Wil. Dia semacam asisten. Tapi dia mengacau setiap hari. Baru saja kubilang. Oh, begitu. Kalau begitu, bagaimana dengan perempuan yang di sana itu? Coko adalah kasir. Dia hanya kerjanya belanja terus di internet. Tapi aku berapa-berapa tidak melihat. Baiklah, kalau begitu, ayo kita berfoto bersama seluruh karyawan. Tidak perlu bersama-sama. Memang ambil saja fotoku. Lagipul aku kan pemiliknya. Hei, Brad. Apa? Pototo chip, apa yang kau lakukan di sini, ha? Maaf, tidak sengaja dengar percakapanmu. Kau bilang kau yang paling hebat. Lucu sekali. Apa kau bilang? Biar ku perkenalkan seseorang yang jauh lebih hebat daripada Brad. Pemangkas rambut terbaik di dunia yang baru saja lulus Akademu Tok di Paris. Kau, kau lama tidak bertemu. Kau masih gantenganku, kan? Para hadirin, setelah mengalahkan setiap pemangkas rambut di Paris, Baget adalah yang terbaik. Dia sangat berbeda tingkatnya dengan tuahan Brad ini. Baget, namanya tidak ku kenal. Memang siapa dia? Wah, kau memang punya rekam jejak cemerlang. Apa kau berkenan menunjukkan bakatmu di kesempatan istimewa ini? Tunggu! Hah, bukankah ini permintaan yang terlalu berlebihan, ya? Eh? Oh, ya ampun. Aku belum pernah mendapat tata rambut bagus seperti ini. Kau memang luar biasa. Jadi, Tuan Brad, bagaimana kalau yang terbaik di dunia yang tampil? Para hadirin semua, bagaimana kalau kali ini kita mengadakan kompetisi siapa yang terbaik? Wah, itu ide yang bagus. Kalau begitu, ayo kita mulai. Ini acara eksklusif. Siap-siap siaran langsung. Tuan Brad, kau baik-baik saja. Baget tidak terlihat seperti orang yang punya keharian biasa. Jangan khawatir, Wil. Aku pernah mengalahkan orang itu. Tenang saja. Sungguh? Pertama kali aku bertemu dengannya sepuluh tahun yang lama. Oh, Tuan selamat datang kembali. Baget, aku ingin memperkenalkanmu pada seseorang. Mulai hari ini, Tuan Brad akan bergabung dengan kita di sini. Halo, Tuan. Halo juga. Terima kasih, Tuan. Lain kali hati-hati. Tuan-tuan ini? Tuan-tuan ini. Tidak bisa dipercaya. Wah, kau benar-benar hebat. Anak itu memang seorang jenius. Aku bosan menjadi penata rambut karena itu aku mau pensiun sekarang. Bagaimana menurut kalian? Dan penerusku di antara kalian berdua. Betapa hebat pun dia. Dia masih pemula dan baru bekerja di sini kurang dari setahun. Dia tidak akan bisa bersaing dengan kecepatan dan keahlian seperti aku. Red luar biasa. Kau memang bakat langkah yang belum pernah aku lihat. Dengan melihatnya saja kau bakal lebih hebat dariku. Setelah kejadian itu aku tidak pernah melihatnya lagi. Sudah jangan khawatir. Dia itu bukan tandinganku. Tenang. Terima kasih sudah bergabung. Pertarungan terpanas memperebutkan gelar pangkas rambut terbaik di kota roti. Yang berhasil menciptakan tata rambut paling indah dalam waktu singkat jadi pemenangnya. Siap. Mulai. Sebentar aku minum teh dulu sebelum dimulai ya. Apa yang terjadi? Cepat sekali dia melakukannya. Dengan gaya juga. Hebat dia melakukannya secepat kilat. Pemenang hari ini Tuan Bucket. Wow. Tuan Bucket. Apa yang ingin kau katakan setelah menjadi pemenang? Oh, oh. Brad, kau tidak punya perubahan sejak aku terakhir melihatmu dulu. Apa kau bilang? Hadirin semua, datanglah ke pangkas rambutku. Karena di tempat pangkasku menyediakan pelayanan yang lebih cepat dan lebih baik. Bangkit! 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 Lihat itu! Tuan Brad, kau baik-baik saja. Ayo, jangan bersedih. Mungkin kau harus menonton TV agar santai ya. Brad menjadi terlalu angkuh. Ya, dia memang terlalu sombong. Brad menjadi terlalu angkuh. Ya, dia memang terlalu sombong. Ini tidak mungkin. Sejak masih kecil, Baget hanya tidur selama 3 jam setiap hari untuk berlatih menata dan memotong rambut. Namun dia gigih, rajin dan teliti, yang tidak bisa dibandingkan dengan Brad. Tuan Brad! Keluar! Pergi dari pandanganku. Aku tidak mau melihatmu lagi. Keluar! Tuan Brad! Tuan Brad! Tolong buka pintunya! Tuan! Buka pintunya! Tuan Brad! Tuan Brad dan Baget Bagian 2 Tuan Brad dan Baget Bagian 2 Wah! Astaga, pantas kau mendapatkan kemampuanmu dari Paris. Berapa yang harus kubayar? Ini bonnya. Ya ampun, 2.000 dolar? Keterlaluan, bagaimana bisa semahal ini? Ya-ya, kau sudah melihat daftar harganya sebelum kau masuk. Tapi, tapi harganya 10 kali lebih mahal dari minggu lalu Hah, jangan menata rambut di sini kalau kau tidak punya uang Ampun, aku harus bagaimana? Tidak ada tempat cukur lain di kota roti Aku tidak peduli, cepat kau bayar sekarang Dia menaikkan harga begitu tinggi setelah bread barbershop tutup Terima kasih kembali Sudah cukup, berapa piring lagi yang akan kau pecahkan? Apa kau mau membuat restoranku bangkrut? Pergi dari sini Aku dipecat lagi, aku merindukan Tuan Bread Aku ingin tahu apa yang dilakukan oleh Tuan Bread dan Joko saat ini Kira-kira mereka sedang melakukan apa? Senang bertemu denganmu, selamat datang di dataran impian dan harapan Becryland Selamat datang, silahkan menikmati Joko! Joko! Selamat datang, bukan Will, lama tidak bertemu Jadi kau bekerja di taman bermain ya? Aku rasa begitu, jadi bagaimana kabarmu? Aku? Aku bekerja di restoran Meksiko dan aku bersaja di Pecet Kalau kau bagaimana? Bagaimana rasanya maksudnya di sini? Selamat datang, anak-anak! Semoga kalian bersenang-senang di sini Aku harus berdiri di bawah terik matahari seharian penuh Kakiku sakit, kulitku semakin gelap dan tanganku rasanya seperti mau patah Dan anak-anak suka sekali bercanda Sudah ditahan saja, potong rambut kan mahal Kenapa tidak mengerti? Aku hanya ingin rambutku bersih dan cantik Joko, apakah kau tahu apa yang telah terjadi? Aku dengar potato chip hair shop telah menaikkan harganya 10 kali lipat Karena mereka tidak punya seingat, mereka bisa menaikkan harganya berapapun yang mereka mau Itu benar-benar keterlaluan Ada saja Tuan Brad di sini Aku harus segera mencari Tuan Brad, apapun caranya Ya, aku dengar Ada yang melihat dia di tempat sampah Tempat sampah, bukankah di sana pengemis-pengemis tinggal? Hei, berat pengemis, berat pengemis Berat pengemis, berat paja Ya, itu dah tinggal, anak-anak Seharusnya kalian tidak melakukan itu Dari mana sausul itu? Orang itu menakutkan sekali Aku tidak melihat dia menakutkan seperti dia Tuan Brad Tuan Brad, kenapa aku jadi pengemis, Tuan? Potato chip sudah menaikkan harga terlalu tinggi di tempat cukur Sehingga banyak yang tidak bisa memotong rambut Tuan Brad, kau harus kembali dan membuka tokonya Untuk mengelamakan semua orang di Bakary Town Brite yang kau kenal sudah tidak ada lagi Bukankah kau tukang cukur yang sukses sebelumnya? Semua itu adalah masa laluku Bagiku semua terjadi begitu lama Aku benar-benar putus asa Mencari kamar mandi sehingga aku keduk toko Toko itu adalah tempat tukang cukur eksentrik Meskipun aku kotor dan miskin Tukang cukur itu berusaha sebaik mungkin Untuk mengubah penampilanku Dia mengubahku menjadi roti yang baru Sudah berapa lama mereka disini? Dan mereka hanya pesan satu minuman Apa yang harus kita lakukan untuk kemencetuan, Brad? Aku tidak tahu, kelihatannya dia tidak mau kembali lagi Permisi, kau bekerja di Brad Barber Shop, kan? Kau, kau adalah Tuan Brad! Tuan Brad, aku perkenalkan kau dengan seseorang hari ini Kenapa kalian selalu mengganggu ku? Aku tidak akan berubah pikiran apapun yang kalian katakan Tuan Brad, apa kau ingat aku? Kau? Ini adalah istriku dan anakku Aku banyak cerita tentang dirimu Ayah, dia pahlawanmu Ya, ini adalah tukang cukur luar biasa yang selalu aku bicarakan Walaupun mahkota yang kau buat telah terjatuh Aku merasa tersentuh atas kerja kerasmu Dan itu memotivasiku untuk menjalan hidup Tuan Brad, mungkin kau tidak tahu Tapi kau sudah merubah hidup banyak orang Tuan Brad, anak kami akan masuk sekolah dasar Aku juga mau dipotong rambutku di Brad Barber Shop Terima kasih, aku mendapatkan pengguna dari anak-an perbaik dalam peluangnya Ini berkanku Tuan Brad Karena dirimu, aku menjadi orang paling populer di penjara Kumohon, tolong ngakut juga ya Ayah, aku istri Ayah, ayah, ayah Berkat Tuan Brad, akhirnya aku menikah Misalkah kau melakukan riasan pengantinku? Penduduk Bakeryton membutuhkanmu Tuan Brad Ini adalah gunung yang selalu kau pakai, Tuan Hah, itu Brad si pengimis Pengismis Brad, pergi sengit dan kotor Hei Wah, apa kau lihat itu? Itu menakjubkan Sepertinya gunting ini jadi tumpu Itu artinya, waktunya untuk berlatih lagi, Coko Ayo kita berjalan Untuk menggunakan gunting dengan cara yang paling lembut, tangan harus dilatih Masukkan tangan ke dalam panci gula tidak lebih kurang dari seribu kali Cia 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 Dari kalian mendapatkan indera sentuhan yang akan membantu kalian menemukan satu butir berbiasa Dan juga tukang cukur terbaik membutuhkan daya pandang yang luar biasa Arahkan pandangan kalian ke depan Aaaaah, aku tidak bisa lakukan ini Dan sebagai tukang cukur kau harus punya kekuatan dengan otot 101, 102, 103! Tuan Brad, kamu tidak apa-apa? Untuk membuat otot jadi lebih kuat, pelatihan intens adalah keharusan 103, 104, 105, 1000, 1006, 2000, 3000! Tidak terbaikmu Tuan Brad! Luar biasa! Bukankah itu? Tuan Brad dan Bagget! Bagian 3! Karan, karan, Brad melawan Bangket! Brett, pertarungan pencukur rambut. Pertarungan pencukur rambut. Saya berpendapat bahwa Bagget yang akan memenangkan pertandingan. Karena Brett tidak lain hanya seorang penata rambut yang ketinggalan zaman. Pendapatku Bagget lain yang akan menang. Karena Brett menurutku adalah pemangkas rambut yang ketinggalan zaman. Apa yang kau bicarakan? Yang benar saja, Brett ingin sedikit lengat terakhir kali. Biar bagaimanapun, Bagget memiliki kemampuan lebih. Brett bahkan lebih cepat. Coba lihat, Brett dan Bagget akan melakukan pertandingan. Aku harap Brett yang menang. Aku sudah tidak bisa lagi pergi ke salon sejak foto-oto chip menaikkan harganya yang terlalu tinggi. Aku juga. Aku harap parbershop milik Brett akan segera dibuka kembali. Ayo kita berikan dukungan pada Tuan Brett. Iya, ayo. Ayo, ayo. Ayo. Tuan dan nyonya-nyonya, Setelah penantian panjang, pertandingan antara Brett dan Bagget akan segera dimulai sekarang juga. Pencukur rambut terhebat di Kota Roti. Dan sang penakluk kota Paris yang terpilih, Bagget. Lihatlah. Dan pencari kehormatan dari masa lalunya yang sudah lama pergi, Tuan Brett. Pertandingan rambut ini untuk singgah sana pencukur rambut terhebat. Siapa yang akan meraih kemenangan? Kita saksikan. Babak pertama di kompetisi ini dimulai. Bagi seorang pecukur rambut, waktu adalah ruang. Bisa menciptakan tatanan rambut terbaik dengan waktu yang singgah adalah hal penting. Yang pertama bisa menyelesaikan lima pelanggan adalah pemenangnya. Tuan Brett, semoga berhasil. Lima pelanggan, aku bisa menyelesaikannya dalam sekejap. Babak pertama, dimulai. Bagaimana dia melakukannya? Di luar dugaan, babak pertama dimenangkan oleh Tuan Brett. Tuan Brett, semangukannya. Seperti melakukan intensif, ada juga ya. Kemampuannya berkembang pesan. Apa yang kau lakukan? Apakah kau menjadi lemah karena kemenangannya sekali? Pertandingan semakin seru, babak berikutnya. Menghias kue, hal yang wajar jika pecukur punya tim. Di babak ini, kerjasama tim akan menjadi sangat penting. Karena kekompakan adalah hal yang luar biasa. Babak kedua, dimulai. Bro, beri, kiwi. Siap, segera Tuan. Kota Tajib, berikan aku manga dan anggur. Apa? Berani sekali kau memerintah aku, ya? Itu tidak penting sekarang. Aku harus mengalahkan Brett. Hanya kali ini. Cepatlah, aku tertinggal. Baiklah, kau tidak lihat aku sedang bergerak. Kita tidak punya waktu lagi, lemparkan saja. Lempar saya? Apa yang kau lakukan? Apa? Kau memintaku untuk melemparnya? Tapi tidak melemparnya ke kepalaku. Itu salahmu sendiri karena tidak bisa menangkap. Laku sudah habis. Benar-benar mengagukan, Tuan Brett. Sekali lagi, pemenang babak ini adalah Tuan Brett. Tuan Brett, kita menang. Sekarang tinggal satu babak lagi. Hadirin sekalian, babak terakhir akan segera dimulai. Tema babak ini akan menegaskan pecukur rambut terbaik di kota ini. Tantangannya, menghias kue pengantin super besar. Kecepatan kerjasama tim dan nilai keindahan dibutuhkan pada babak ini. Membuatnya menjadi babak yang paling menantang. Bagaimana aku bisa naik ke atas sana? Jangan khawatir. Aku tahu ini akan terjadi. Jadi aku membawa tangga. Naik ke atas sana, akan menggunakan ini. Heheheheh. Wah, apa? Kota Tochip, ini terlalu lambat. Lalu harus bagaimana lagi? Heheheheh. Pergianglah Tuan Brett, kau bisa. Kalau bukan dengan baik. Bagget, cepatlah. Apa yang membuatmu begitu lama? Ayo kejakan. Ayo. Cha cha cha. Cha 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 cha. Cha 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 cha. Sekarang Tuan Brett sedang melakukan sentuhan terakhirnya. Tuan Bagget, kelihatannya ini sangat berbahaya untukmu. Haa, Brett. Aku tidak akan membiarkanmu menang. Haa, fuh. Apa yang terjadi? Sepertinya Tuan Brett terlihat kurang sehat. Apa? Bagget, ayo kerjakan. Dia terlihat lemah. Apa yang tiba-tiba terjadi? Brett akan kalah kalau dia tidak bangun. Tuan Brett, kuatkan dirimu. Kau harus kalahkan Bagget dan membuka kembali barbar shopmu. Tuan Brett. Tuan Brett. Tuan Brett. Tuan Brett. Tuan Brett. Tuan Brett. Apa yang terjadi? Semuanya memberikan hubungan pada Tuan Brett. Tuan Brett. Tuan Brett. Matan putih! Ya Tuhan! Wah, kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Berbiasa! Tuhan, Brad, Anda berhasil melakukannya! Tuhan, Brad sudah menyelesaikan pekerjaannya. Dan pemenang babak terakhir juga adalah Tuhan, Brad! Wah, iya akhirnya bukan juga? Tuh, 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 la, la, la! Wah, ini dia! Tuhan, pencuk rambut terbaik yang pernah kuliah! Kau terlalu baik pada aku! Berapa lama menjadi pencuk rambut? Kenapa kau mau membuka babak syukir? Aku tidak tahu, karena itu sudah cukup lama. Bagaimanapun, aku sangat senang dengan tatanan rambutmu Aku senang sekali Akan kukutnya kepada teman-teman Terima kasih Terima kasih